Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan firman Tuhan Meneladani perilaku Kristus Saudara kita bersama-sama membuka 1 Petrus pasal 2 ayat 21 1 Petrus 2 ayat 21 Demikian bunyinya Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Saudara Rasul Petrus di dalam suratnya berkata Sebab untuk itulah kamu dipanggil Saudara apa maksudnya untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk menderita Menderita bagi siapa itu menderita Bagi Tuhan Mengapa menderita bagi Tuhan Dikatakan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Tuhan Yesus telah berkorban Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita Karena itu kita pun harus menderita untuk Tuhan Selanjutnya dikatakan Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Tuhan Yesus selama di dunia Banyak memberikan teladan-teladan yang baik kepada kita Dikatakan Supaya kamu mengikuti jejaknya Teladan yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Itu harus kita teladani Ada banyak teladan dari Tuhan Yesus Salah satu teladani adalah mengenai perilakunya Sebagai seorang anak yang diutus oleh Bapak di sorga Tuhan Yesus banyak memberikan teladan ini Teladan apa saja Yang pertama Itu Kristus tidak meruti kehendaknya sendiri Tapi kehendak Bapak Kita lihat Yohanes 5 ayat 30 Yohanes 5 Ayat ke 30 Yohanes 5 ayat 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Dalam posisi sebagai anak yang diutus Bapak Kristus tidak menuruti kehendaknya sendiri Tapi menurut kehendak Bapak yang mengutusnya Jadi apa yang diperbuat Kristus Bukan dari kehendaknya sendiri Tetapi kehendak Bapak Maka demikian pula di dalam kehidupan kita Apa yang kita pikirkan Yang kita perbuat Haruslah menurut kehendak Tuhan Jangan berbuat menurut kehendak sendiri Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Thessalonica Menasehati Supaya jemaat itu hidup Sesuai dengan kehendak Allah Kita lihat 1 Thessalonica Pasal 2 Ayat yang ke 12 1 Thessalonica 2 ayat yang ke 12 Dan meminta dengan sangat Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya Saudara apa itu kehendak Allah Kehendak Allah itu ada dua macam Yang pertama Yang terlihat Yang kedua Yang tersembunyi Yang terlihat itu apa? Yaitu firmannya Jadi firman Tuhan Adalah kehendak Allah Yang terlihat Atau kelihatan Kehendak Allah yang tersembunyi Kehendak Allah yang tersembunyi Kita tidak tahu Tapi ketika waktunya dinyatakan Kita akan tahu Ketika dinyatakan Kita menengok ke belakang Kita tahu Inilah kehendak Allah Jadi kehendak Allah adalah firmannya Maka sebelum berbuat Atau bertindak Kita harus memikirkan Apakah yang saya perbuat ini Berkenan kepada Tuhan atau tidak Apakah yang saya perbuat ini Melanggar firman Tuhan atau tidak Sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak Memuliakan Tuhan atau tidak Kalau saya perbuat ini Tuhan senang atau tidak Seringkali Kehendak manusia itu tidak sama Dengan kehendak Allah Apa yang kita anggap baik Belum tentu Menurut Allah itu baik Demikian sebaliknya Kita akan melihat contoh-contoh di dalam Alkitab Bagaimana Umat Tuhan itu Berpikir menurut kehendak Tuhan atau tidak Kita lihat contoh di dalam Alkitab Yang pertama Yang pertama adalah contoh Petrus Petrus itu berpikir menurut kehendak manusia Tetapi tidak menurut kehendak Allah Kita lihat Matius 16 Matius 16 Ayat ke 21 Matius 16 Ayat 21 Sampai 23 Matius 16 Ayat 21 Sampai 23 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada Murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Torah Lalu dibunuh dan dibangkitkan Pada hari ketiga 22 Tetapi Petrus menarik Yesus Kesamping Dan menegur dia katanya Tuhan Kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali Tak akan menimpa engkau 23 Maka Yesus berpaling Dan berkata kepada Petrus Enyahlah iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa dia akan ditangkap Akan disalipkan Dan pada hari ketiga bangkit Petrus berpikir Berpikir menurut pikiran manusia Petrus berpikir Kalau Tuhan Yesus Bisa hidup lebih lama Bukankah itu baik Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit Mengadakan mujijat Mengajar orang banyak Berkotbah Bukankah itu baik Maka itu Petrus berkata Dilemah 22 Tuhan Kiranya Allah menjauhkan hal itu Di luar dugaan Tuhan Yesus berkata Enyalah iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan Anda pikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Petrus berpikir menurut pikiran manusia Tidak menurut kehendak Allah Motivasi Petrus itu baik Dia mengasihi Tuhan Ingin Tuhan Yesus hidup lebih lama Tetapi tidak sesuai Dengan kehendak Allah Jadi hari ini pun demikian Jangan kita berpikir menurut pikiran manusia Atau kehendak manusia Kita berpikir menurut kehendak Allah Mungkin ada jemaat berpikir Bagaimana supaya gereja itu maju Banyak yang hadir berkebaktian Mungkin pikirnya Wah kita panggil artis Artis Kristen Supaya ada daya tarik Itu pikiran manusia Tidak sesuai dengan kehendak Allah Ada juga mungkin berpikir Wah gereja mesti ada daya tarik Memberi bantuan Memberi undian Door price Setiap kali kebaktian Supaya banyak orang yang datang Nah pikiran ini adalah pikiran manusia Tidak sesuai dengan kehendak Allah Contoh yang lain adalah Filipus Saudara Filipus adalah pelayan Tuhan Dia berpikir berbuat Berbuat menurut kehendak Tuhan Kita lihat kisah Rasul Kisah Rasul pasal 8 Kisah para Rasul Pasal 8 Ayat 4 sampai dengan 8 Maka yang tersebar itu Menjelajah seluruh negeri itu Sambil memberitakan Angel 5 Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria Dan memberitakan Mesias Kepada orang-orang di situ 6 Ketika orang banyak mendengar Pemberitaan Filipus Dan melihat tanda-tanda yang diadakannya Mereka semua dengan bulat hati Menerima apa yang diberitakannya itu 7 Sebab dari banyak orang yang Kerasukan roh jahat Keluara roh-roh itu Sambil berseru Dengan suara keras Dan banyak juga Orang lumpuh Dan orang timpah Yang disembuhkan 8 Maka sangatlah bersuka cita Dalam kota itu Saudara Filipus Banyak sekali melakukan Tanda mujijat di Samaria Dan banyak orang Telah menjadi percaya Pada waktu itu Pekerjaan Tuhan Demikian sibuk Banyak orang percaya Mujijat terjadi Dan banyak orang yang harus Dipimpin Digembalakan oleh Filipus Tetapi tiba-tiba Tuhan Mengutus Malaikatnya Menyuruh Filipus Meninggalkan Meninggalkan Samaria Pergi ke sebelah selatan Menurut jalan yang turun Dari Yerusalem Yerusalem ke Gaza Kita lihat Kisah Rasul 8 Ayat 26 Kemudian berkata Seorang malaikat Tuhan Kepada Filipus Katanya Bangunlah Dan berangkatlah Ke sebelah selatan Menurut jalan yang turun Dari Yerusalem ke Gaza Jalan itu jalan yang sunyi 27 Lalu berangkatlah Filipus Ada seorang Etiopia Seorang sida-sida Pembesar dan Kepala Perbenaraan Sri Kandake Ratu Negeri Etiopia Yang pergi ke Yerusalem Untuk beribadah 28 Sekarang orang itu Sedang dalam perjalanan pulang Dan duduk dalam keretanya Sambil membaca kitab Nabi Yesaya 29 Lalu roh Lalu kata roh Kepada Filipus Pergilah ke situ Dan dekatilah Kereta itu 30 Filipus Segera ke situ Dan mendengar Sida-sida itu Sedang membaca kitab Nabi Yesaya Kata Filipus Mengertikah Tuhan Apa yang Tuhan Baca itu Saudara Tuhan Menyuruh Filipus Untuk meninggalkan Samaria Demi menyelamatkan Seorang Sida-sida Filipus Waktu itu Berpikir Berbuat Menurut Kehendak Tuhan Kalau dia Menurut Pikiran sendiri Pikiran manusia Dia tidak akan Meninggalkan Samaria Sebab Waktu itu Pekerjuan Tuhan sangat sibuk Banyak orang Percaya Mujijat Terjadi Tapi Kehendak Tuhan Lain Tuhan Menyuruh Filipus Meninggalkan Samaria Untuk Menyelamatkan Seorang Sida-sida Akhirnya Sida-sida Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Dibaptis Disini kita Lihat Filipus Berpikir Berbuat Berbuat Menurut Kehendak Tuhan Sudara Kehendak Tuhan itu Baik Kita lihat Roma 12 Ayat Kedua Roma 12 Roma 12 Ayat Yang Kedua Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembuaran Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Disini Diberitahukan Kehendak Allah Kehendak Allah Itu Baik Dikatakan Apa Yang Baik Kehendak Allah Itu Baik Kehendak Manusia Bisa Tidak Baik Yang Berkenan Kepadanya Jadi Kehendak Allah Itu Yang Berkenan Kepada Allah Yang Direstui Allah Dan Yang Sempurna Yaitu Pasti Terjadi Mengapa Tuhan Menyuruh Filipus Meninggalkan Samaria Untuk Menyelamatkan Sida Sida Setelah Sida Sida Percaya Isus Dan Dibaptis Sida Sida Ini Pulang Ke Negrinya Dan Di Negrinya Dia Memberitakan Injil Sehingga Di Etiopia Ada Orang-orang Kristen Berdasarkan Majalah Sidang Jemaat Allah Terbitan Peking Tiongkok Tahun 1974 Diberitakan Bahwa Tahun 1923 Ada Seorang Pangeran Dari Etiopia Berkunjung Ke Amerika Pangeran Ini Mengatakan Bahwa Di Negrinya Dia Tidak Mengubah Injil Yang Diberitakan Oleh Filipus Di Etiopia Orang Kristen Dibaptis Dengan Cara Yang Dislam Seperti Yang Diajarkan Oleh Filipus Dan Di Etiopia Orang-orang Memegang Hari Sabat Atau Hari Sabtu Sebagai Hari Ibadah Dan Di Etiopia Pada Waktu itu Terdapat 36 Juta Orang Yang Memegang Hari Sabat Disinilah Kehendak Allah Maka Kehendak Allah itu Baik Kehendak Allah itu Benar Yang Kedua Kristus Tidak Mengerjakan Pekerjaan Sendiri Tetapi Pekerjaan Bapak Kita Bersama-sama Melihat Yohana 9 Ayat Yang Keempat Yohana 9 Ayat Yang Keempat Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Mengutus Aku Selama Masih Siang Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Bekerja Kristus Tidak Mengerjakan Pekerjaan Sendiri Tetapi Yang Dia Lakukan Adalah Pekerjaan Bapak Karena Itu Di dalam Hidup Kita Harus Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Di atas Pekerjaan Sendiri Kalau Kita Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Tuhan Akan Berkenan Kepada Kita Dan Tuhan Akan Memberkati Kita Kita Harus Memandang Pekerjaan Tuhan Itu Sebagai Pekerjaan Yang Besar Sebagai Pekerjaan Yang Penting Yang Berarti Dan Mulia Tuhan Pernah Menghendaki Bangsa Israel Untuk Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Di atas Pekerjaan Sendiri Tuhan Pernah Berfirman Kepada Bangsa Israel Pada Jaman Nabi Hagai Agar Bangsa Israel Jangan Sibuk Dengan Urusannya Sendiri Melainkan Harus Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Yaitu Membangun Rumah Tuhan Kita Lihat Kitab Hagai Kitab Hagai Hagai Pasal 1 Ayat 7-10 Kitab Hagai Pasal 1 Ayat 7-10 Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Perhatikanlah Keadaan 8-10 Naiklah Ke Gunung Bawalah Kayu Dan Bangunlah Rumah Itu Maka Aku Akan Berkenan Kepadanya Dan Akan Menyatakan Kemuliaanku Disitu Firman Tuhan 9-10 Kamu Mengharapkan Banyak Tetapi Hasilnya Sedikit Dan Ketika Kamu Membawanya Ke Rumah Aku Menghembuskannya Oleh Karena Apa Demikian Firman Tuhan Semesta Alam Oleh Karena Rumahku Yang Tetap Menjadi Runtuhan Sedang Kamu Masing-masing Sibuk Dengan Urusan Rumahnya Sendiri Jadi Tuhan Menghendaki Bangsa Israel Supaya Membangun Rumah Tuhan Jangan 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 Sibuk Dengan Urusannya Sendiri Nehemiah Seorang Pelayan Tuhan Dia Memandang Bahwa Pekerjaan Tuhan Itu Pekerjaan Membangun Tembok Yerusalem Itu adalah Pekerjaan Yang Besar Jadi Ketika Nehemiah Dan Orang Yahudi Selesai Membangun Tembok Yerusalem Musuh Meminta Nehemiah Datang Untuk Mengadakan Pertemuan Dengan Mereka Tapi Bagaimana Jawaban Nehemiah Kita Melihat Kembali Nehemiah Kitab Nehemiah Nehemiah Pasal 6 Ayat 1 Sampai 3 Nehemiah 6 Ayat 1 Sampai 3 Ketika Sanbalat Dan Tobiah Dan Geshem Orang Arab Itu Dan Musuh Musuh Kami Yang Lain Mendengar Bahwa Aku Telah Selesai Membangun Kembali Tembok Sehingga Tidak Ada Lagi Lobang Walaupun Sampai Waktu Itu Di Pintu Gerbang Belum Kupasang Pintunya Dua Maka Sanbalat Mengutus Orang Kepadaku Dengan Pesan Mari Kita Mengadakan Firim Di Lembah Ono Tetapi Mereka Berniat Mencelakakan Aku 3 Lalu Aku Mengirim Utusan Kepada Mereka Dengan Balasan Aku Tengah Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Besar Aku Tidak Bisa Datang Untuk Apa Pekerjaan Ini Terhenti Oleh Sebab Aku Meninggalkannya Dan Pergi Kepadam Nehemiah Memandang Pekerjaan Tuhan Itu Sebagai Pekerjaan Yang Besar Dia Berkata Kepada Musuh Aku Tengah Melakukan Satu Pekerjaan Besar Aku Tidak Bisa Datang Karena Itu Kita Harus Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Ada Jemaat Yang Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Ketika Gereja Membutuhkan Dirinya Untuk Memperbaiki Sesuatu Dia Segera Datang Dia Tinggalkan Pekerjaan Sendiri Dia Melakukan Pekerjaan Tuhan Dia Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Ada Jemaat Yang Melalaikan Pekerjaan Tuhan Dia Dijadwalkan Untuk Melayani Seperti Pimpin Pujian Besok Kerja Bakti Tapi Dia Lalaikan Dia Tidak Bertanggung Jawab Atas Tugas Yang Telah Diberitakan Ada Jemaat Yang Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Jadi Pada Waktu KKR Dia Pegang Kesempatan Ikut KKR Mementingkannya Mengutamakannya Oleh karena itu Kita harus bergiat Di dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Jeripayah kita Tidak sia-sia Rasul Paulus Berkata Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 58 Kita lihat 1 Korintus 15 Ayat 58 Karena itu Saudara-saudaraku Yang kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutua Dengan Tuhan Jeripayahmu Tidak Sia-sia Yang Ketiga Saudara Yang Ketiga Kristus Tidak Mengucapkan Perkataan Sendiri Tetapi Perkataan Bapak Jadi Dalam Posisi Sebagai Seorang Diutus Bapak Kristus Tidak Mengucapkan Perkataan Sendiri Tapi Perkataan Bapak Yohanes 12 Ayat 49 Yohanes 12 Ayat Ke 49 Demikian Bunyinya Sebab Aku Berkata Kata Bukan Dari Diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Apa Yang Harus Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Perkataan Kristus Bukan Dari Dirinya Sendiri Tetapi Perkataan Bapak Oleh Karena Itu Di dalam Kehidupan Kita Perkataan Yang keluar Dari Mulut Kita Haruslah Kebenaran Tuhan Bukan Kedustaan Bukan Kesesatan Bukan Omong Kosong Bukan Hal Hal Duniawi Jadi Mulut Kita Itu Harus Mengeluarkan Kebenaran Bukan Kesesatan Bukan Kedustaan Bukan Keduniawian Rasul Paulus Juga Memberikan Satu Teladan Kepada Kita Ucapan Yang Keluar Dari Mulut Rasul Paulus Itu Bukan Dusta Tetapi Kebenaran Di dalam Kristus Sebagaimana Dia katakan Di dalam Kitab Roma Kita bersama-sama Melihat Kitab Roma Pasal 9 Ayat 1 Paulus Berkata Aku Mengatakan Kebenaran Dalam Kristus Aku Tidak Berdusta Suara Hati Kutut Bersaksi Dalam Rokulus Paulus Katakan Aku Mengatakan Kebenaran Kristus Aku Tidak Berdusta Karena Itu Ucapan-ucapan Yang keluar Dari mulut Kita Haruslah Berisi Kebenaran Bukan Kedustaan Bukan Kesesatan Bukan Hal-hal Yang Duniawi Rasul Paulus Juga Menasihati Jemaat Supaya Jangan Melakukan Kecemaran Seperti Perjinahan Percabulan Terlibat Kuasa Kegelapan Menyembah Berhala Keserakahan Dipercakapkan Juga Jangan Kita Lihat Efesus Pasal 5 Kitab Efesus Pasal 5 Ayat Yang Ketiga Tetapi Percabulan Dan Rupa-rupa Kecemaran Atau Keserakahan Disebut Saja Pun Jangan Diantara Kamu Sebagaimana Sepatutnya Bagi Orang-orang Kudus Membicarakan Rupa-rupa Kecemaran Keserakan Dikatakan Dipercakapkan Juga Jangan Di Ayat Keempat Dikata Demikian Juga Perkataan Yang Kotor Yang Kosong Atau Yang Sembrono Karena Hal-hal Ini Tidak Pantas Tetapi Sebaliknya Ucapan Syukur Rasul Paulus Menasihati Perkataan Kotor Perkataan Kosong Perkataan Sembrono Ini Tidak Pantas Bagi Kita Sebagai Umat Tuhan Perkataan Kotor Itu Perkataan Yang Cabul Atau Najis Perkataan Kosong Perkataan Yang Tidak Ada Isinya Tidak Berdasar Tanpa Tujuan Tidak Bertanggung Jawab Lalu Perkataan Sembrono Itu Bercanda Yang Tidak Sopan Main-main Yang Tidak Pantas Atau Sembarang Berbicara Maka Itu Mulut Kita Harus Mengeluarkan Perkataan Kebenaran Bukan Perkataan Kotor Dusta Fitnah Duniawi Dan Kesesatan Karena Itu Hati Kitas Dipenuhi Oleh Firman Tuhan Mengeluarkan Perkataan Yang Berisi Kebenaran Seperti Perkataan Kristus Perkataan Kristus Itu Kebenaran Bukan Dari dirinya Sendiri Tetapi Perkataan Bapak Yang Keempat Yang Terakhir Kristus Tidak Mencari Kemuliaan Sendiri Tetapi Kemuliaan Bapak Dalam Posisi Sebagai Seorang Yang Utus Bapak Kristus Tidak Mencari Kemuliaan Sendiri Tetapi Kemuliaan Bapak Kita Lihat Yohanas Pasal Delapan Yohanas Delapan Ayat Empat 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 Yohanas Delapan Ayat Empat 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 Jawab Yesus Aku Tidak Kerasukan Setan Tetapi Aku Menghormati Bapak Dan Kamu Tidak Menghormati Aku Lima Polo Tetapi Aku Tidak Mencari Hormat Bagiku Ada Satu Yang Mencarinya Dan Dia Juga Yang Menghaki Tuhan Yesus Berkata Aku Menghormati Bapakku Dan Kamu Tidak Menghormati Aku Tapi Aku Tidak Mencari Hormat Bagiku Dinas Yang Lain Kita Lihat Yohanas 12 Ayat Ke 28 Yohanas 12 Ayat Ke 28 Disini Dikatakan Bapak Muliakanlah Namamu Maka Terdengarlah Suara Dari Sorga Aku Telah Memuliakannya Dan Aku Akan Memuliakannya Lagi Dari Sini Kita Ketahui Yesus Tidak Mencari Hormat Bagi Dirinya Tapi Untuk Kehormapan Bapak Dia Berkata Bapak Muliakanlah Namamu Jadi Kristus Tidak Mencari Kemuliaan Bagi Dirinya Sendiri Segala Yang Dilakukan Itu Untuk Kemuliaan Bapak Karena Itu Di dalam Kitab Ibrani Dikatakan Kita Lihat Kitab Ibrani Pasal 5 Ayat 5 Ibrani 5 Ayat Yang 5 Demikian Pula Kristus Tidak Memuliakan Dirinya Sendiri Dengan Menjadi Imam Besar Tetapi Dimuliakan Oleh Dia Yang Berfirman Kepadanya Anak Ku Engkau Engkau Telah Kuperanakan Pada Hari Ini Oleh Karena Itu Di dalam Kehidupan Kita Yang Kita Lakukan Atau Perbuat Haruslah Untuk Memuliakan Nama Tuhan Bukan Untuk Memuliakan Diri Sendiri Jadi Yang Kita Perbuat Harus Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Rasul Paulus Dalam Kitab Korintus Berkata Kita Lihat 1 Korintus 6 1 Korintus 6 Ayat 20 1 Korintus 6 Ayat 20 Sebab Kamu Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Allah Dengan Tubuh Karena Itu Kita Harus Memuliakan Tuhan Maka Itu Di dalam Melayani Tuhan Jangan Sampai Kita Memuliakan Diri Sendiri Harus Memuliakan Tuhan Ada Hal-hal Yang Diperhatikan Di dalam Melayani Tuhan Yang Pertama Jangan Mencari Nama Jangan Ingin Pujian Dari Orang Yang Kedua Jangan Merebut Nama Jangan Merebut Kemuliaan Tuhan Yang Ketiga Jangan Meninggalkan Nama Jangan Meninggalkan Jejak Pelayanan Kita Supaya Orang Mengingat Ingat Kepada Kita Ada Jemaat Bersaksi Tapi Tujuannya Untuk Mendapat Pujian Dari Orang Lain Bukan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Tentu Ini Tidak Berkenan Kepada Tuhan Ada Jemaat Memberi Persembahan Tapi Persembahan Yang Diberikan Dengan Motivasi Supaya Orang Tahu Supaya Orang Memujinya Ada Jemaat Berbuat Baik Menolong Orang Supaya Orang Lain Tahu Supaya Orang Orang Memujinya Hal 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 Ini Tidak Berkenan Kepada Tuhan Inilah Teladan Perilaku Kristus Karena Itu Dari Teladan Ini Yang Pertama Kita Harus Berpikir Dan Berbuat Menurut Kebenaran Firman Tuhan Kita Harus Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Di Atas Pekerjaan Sendiri Hendaklah Perkataan Kita Itu Penuh Dengan Kebenaran Hendaklah Hidup Kita Pelayanan Kita Kepada Tuhan Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Amin